Saya ulang lagi ya, kita harus menerima kritikus, karena dunia ini bisa baik itu barukannya kritikus. Tapi orang derengki loh, orang derengki, orang khasut, ya memang harus dikritik. Kata diwalau ladaquauhin nasah, fa'aluhum gibadil lafazadadil ahdi. Sehingga ilmu ini dikontrol. Imam Wuzali misalnya, dia itu kritikus tasawwuk. Dia juga suka sama ilmu tasawwuk. Tapi setelah dia sepuh, pengagum tasawwuk. Tidak masalah. Andai kan tidak ada kritikus tasawwuk, maka orang caranya sholat, orang belajar najis, orang belajar syarat hukun, pokoknya sementing sholat ilmu Allah. Ilmu Allah seorang yang selesai. Masalah tidak? Ilmu Allah mudahnya tidak? Ilmu Allah pakai aneh. Maka penting kritikus. Apa gunanya ilmu Allah tapi perangkat pekehnya jeb. Maka harus ada kritik. Jauh rizan kok, kutu ngajib pekeh, kutu ngomong-ngomong terus. Terima kasih.